Breaking News Begal di Lubuk Linggau, ibu muda dianjungi sempi saat ingin beli takjil pelaku rampas motor. Megianti seorang ibu rumah tangga di kota Lubuk Linggau menjadi korban begal bersenjata api. Ibu muda berusia 34 tahun ini menjadi korban begal di belakang terminal Simpang Priuk, Kecematan Lubuk Linggau Selatan 1, kota Lubuk Linggau, pada minggu 24 April 2022 kemarin. Akibatnya korban harus kehilangan satu unit motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Opel BK2096HS beserta STNK-nya. Berdasarkan informasi dihimpun, kejadian bermula saat korban hendak membeli takjil untuk berbuka puasa. Saat itu korban pergi membawa motor sendirian. Tiba-tiba datang tiga orang laki-laki dengan mengendalai motor Yamaha R-Eking. Lalu ketiga pelaku langsung memepet motor korban dan mendorongnya hingga terjatuh ke semak-semak. Setelah terjatuh di semak-semak, dua orang pelaku mengambil motornya. Sementara satu pelaku mengancam menggunakan pistol sembari mengatakan jangan coba-coba berteriak kalau tidak mau mati. Setelah berhasil merampas motor korban, ketiga pelaku langsung kabur melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Lubuk Linggau Selatan. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Hari Sandi melalui Kapolsek Lubuk Linggau Selatan, AKP Al-Hilal saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Al-Hilal, modus para pelaku tergolong baru. Biasanya para pelaku kejahatan di kota Lubuk Linggau saat merampas kendaraan tidak pernah menggunakan senjata api. Al-Hilal pun menghimbau kepada masyarakat khususnya wilayah Lubuk Linggau Selatan diminta untuk berhati-hati. Terima kasih telah menonton!